Intro Keluhan warga kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan terkait jalan berlubang dalam wilayah kota Palopo mulai disikapi pemerintah kota Pemkot Palopo. Sebanyak 13 ruas jalan yang rusak dan berlubang mulai diaspal dan dipermulus. Dalam satu minggu terakhir ini pengaspalan jalan berlubang mulai dilaksanakan. Jalan yang diaspal dari 13 ruas jalan yang rusak dan berlubang diantara aja jalan Mangga, jalan Andi Tenri Ajeng, Gutub Patan Lok, jalan Kelapa, jalan Wechudai, jalan Muhammad Kasin, jalan Ahmad Rasak, jalan Islamic Center, termasuk jalan Yosudarso. Ada beberapa ruas jalan yang dibeton, seperti jalan Yosudarso, jalan Poros Islamic Center, dan Muhammad Kasim. Jalan Yosudarso sudah mulai pembangunannya menjadi jalan beton. Sedangkan jalan Muhammad Kasim dan jalan Islamic Center Palopo masih dalam tahap pengerjaan. Wali kota Palopo HM, Judas Amir, mengatakan pengaspalan jalan rusak dan ruasnya berlubang dalam wilayah kota Palopo tengah berjalan. Sebagai bentuk perhatian pemerintah menjawab keluhan masyarakat terkait banyaknya ruas jalan dalam wilayah kota Palopo yang berlubang dan juga rusak. Ditargetkan hingga Desember 2016, jalan yang rusak dan ruasnya berlubang akan selesai diaspal sehingga mulus. Para pengguna jalan, terutama para pengendara sepeda motor roda 2 dan 4 nyaman berkendara. Dengan adanya pengaspalan jalan-jalan yang rusak dan ruas berlubang, menunjukkan roda pembangunan telah berjalan di kota Palopo karena pengaspalan jalan bagian dari upaya pemerintah daerah membenahi infrastruktur publik. Pelaksanaan lapangan pengerjaan pengaspalan 13 ruas jalan di kota Palopo, Syam, menyebutkan proyek pengaspalan 13 ruas jalan dalam wilayah kota Palopo ditargetkan selesai sesuai kontrak bertanggal 28 Desember 2016. Saat ini, pengaspalan 13 ruas jalan sudah berlangsung selama satu minggu dan akan diteruskan dan dilanjutkan sesuai dengan kontrak kerja. Syam menyebutkan 13 ruas jalan yang masuk dalam proyek pengaspalan jalan di kota Palopo ini, jika selesai, maka hampir tidak ada lagi jalan rusak dan berlubang. Sebanyak 13 ruas jalan yang tengah diaspal ini selama ini menjadi titik terparah jalan rusak yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Wartawan koran seputar Luraya atau Koran Seruya istilah yang dikawartakan dari sudut kelapa jalan kelapa kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!